akhirnya babak kedua sudah dimulai kick off dilakukan oleh Jepang para pemain Italia maju untuk merebut bolanya setelah bola direbut tim Italia langsung melakukan operan cepatnya Soda melancarkan sliding tackle untuk merebut bolanya kali ini serangan balik dilakukan oleh Jepang operan jauh ke depan dilakukan oleh Jito sepertinya akan terjadi duel di udara antara Hernandez dan Yuga namun bolanya dapat ditangkap oleh Hernandez karena takut bolanya melebihi garis keeper Hernandez pun langsung melepaskan bolanya Tsubasa pun melompat untuk mengambil bolanya di saat masih di udara Hernandez lebih cepat menendang bolanya jauh ke depan bola diterima oleh pemain Italia dengan baik ini adalah serangan balik dari kesebelasan tim Italia dengan melakukan operan kombinasi yang sempurna gawang Jepang pun dapat di jebol oleh Italia dengan serangan cepatnya kesebelasan Italia berhasil mencetak angka yang pertama di bangku pemain Pak Mikami menyuruh Misaki untuk ikut bermain walaupun sempat bimbang namun Misaki sangat ingin sekali bermain sepak bola bersama Tsubasa dan yang lainnya pergantian pemain dilakukan oleh Jepang Misaki masuk menghentikan Tachibana Kazuo akhirnya pertandingan dimulai kembali Tsubasa dan Misaki maju bersama untuk menyerang dan episodenya selesai Gimana nih kabar kalian semua semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Captain Tsubasa yang berjudul Dewa Pelindung dari Italia nggak usah banyak umuk langsung aja kita ke openingnya pada episode ini pertandingan Jepang melawan Italia sudah dimulai kembali Misaki maju seorang diri dari sisi kanan Napoleon menendang bolanya dengan sekuatan naga Keeper sampai tak bereaksi menghadapi tendangan kuat Napoleon Francis akhirnya berhasil menambahkan kedudukan Tsubasa gereget melihat para pemain hebat bermunculan di hadapannya Tsubasa berkata kalau lawan kita adalah dunia mereka semua harus berjuang dan tidak boleh kalah dari mereka di sisi lain Roberto sedang melatih anak-anak di Brazil salah satu anak berkata kalau hari ini ada pertandingan kejuaraan sepak bola junior di Perancis Roberto pun menyuruh mereka untuk beristirahat terlebih dahulu ini adalah hasil pertandingan dari kejuaraan sepak bola junior di Perancis Roberto sangat senang sekali melihat Jepang berhasil menang melawan Italia akhirnya pertandingannya sudah dimulai mereka semua sangat antusias sekali melihatnya Argentina berhasil mengalahkan Italia dengan skor telak 5-0 tembakan tajuan balisan Dias anak jenius dari Argentina telah mengoyak gampang Italia sepertinya tidak ikut sertanya Hernandez dalam pertandingan ini sangat memberi pengaruh yang sangat besar tangan Hernandez sederah setelah melawan Jepang kemarin Sandias menjelaskan kalau hanya sekali dirinya tak bisa bertanding melawan Hernandez namun sebagai gantinya ia sangat ingin sekali bertanding melawan pemain nomor 10 Jepang besok dengan keyakinannya ia pasti dapat mengalahkan Tsubasa dan juga Jepang malam pun tiba di lapangan ada Roberto yang sedang bermain bola ia berkata kalau Tsubasa sedang diperhatikan oleh seluruh pemain di dunia Roberto yakin kalau Tsubasa pasti tak akan kalah dan episodenya selesai selamat menikmati